Halo selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan jelasin tentang game yang baru rilis yaitu Ragnarok labirin nft atau ini ya gamenya Ragnarok yang play to earn game bisa dapat koin atau duit gratis tuan gratis kalian bisa download di web ini nanti bisa ditembesin di Google Play Store atau App Store nah di kesempatan kali ini saya menggunakan ini ya Android yang berarti mendownload menggunakan Google Play Store ya langsung aja kita mulai gamenya kita tutup dulu untuk jendela yang pertama nah ini game Ragnarok yang baru saya mainkan saya baru download saya baru main di sini masih job base sama level satu semua di sini saya main mah nggak saya konekin di ini ya Google Play Store man maaf di akun Google tapi saya dapat ini ya hadiah pre-register lumayan guys hadiahnya bagus-bagus di sini guys nah eh dapat hadiah point on box juga on point on box ini nanti yang kita bisa tukerin ke duit sebelumnya kalau kalian main mendingkan kalian konekin di sini untuk akun Google kalian nih nih kan nggak konek akun Google soalnya saya sudah punya akun cuman saya ingin jelasin di awal mula main setelah kalian misalkan sudah main main sudah mulai konek-konek dan kelarin misinya kalian bisa kelimin misinya disini kalian bisa dapet ini nih kayak quest-quest kayak gitu tuh nah disini kalian kalau menurut saya kalian nambahin level satu dulu karena ini tergantung kebutuhan ya tapi kalau kalian misalkan pakai jobnya misalkan di lain eh kayak kayak misalkan jobnya kayak kayak di lain konek kalian tambahkan lebih banyak guys atau kalian misalkan udah level tinggi atau apa mending satu aja nggak papa tekan kebutuhan ya kalau konek mending di maksi apa dibanyakin soalnya ini kan butuh karena buat hil ngeheal darah dan disini enggak ada poin enggak ada kayak itu guys potion jadi kalian klaim-klaim dulu untuk reward-nya nah disini kan belum bisa kita klaim karena belum konek sama point on bugnya nah disini kita belum konek kita klaim-klaim dulu disini kita tambahin sampai level 10 dulu guys kita kelarin misinya singkatkan peralatan berarti upgrade ke senjatanya ya Nah di sini fungsinya untuk apa ini untuk ngundang player lainnya guys jadi bisa buat kalian anti mbarni yang pertama yang kedua bisa buat kalian lawan boss atau mvp di sini ini nanti ada isi ulangnya nah ini ada isi ulang 16 jam kalau kita pakai nanti kita sia-sia juga mending pakai yang tergantung kita kebutuhan online ya karena nanti itu berfungsi banget buat kalian nambah level atau nambah XP nya sekalian di sini ada pertanyaan-pertanyaan kita jawab aja supaya dapat rewardnya nah disini kita kalahkan boss pouring misalkan kita klik bossnya nanti player-player yang ada di di party kalian ini bakal ngikutin kalian buat ngelawan mvp atau boss ini di sini mvp nggak bakal keluar ya soalnya nggak bakal bisa kalian beli soalnya kalian belum ngelarin statenya misalnya saya udah ngeluarin udah ngelarin set yang pertama tadi di sini baru keluar untuk kita penggunaan tiket mvp tapi sebelumnya ini kan kita belum punya tuh kita klik dulu adi adi on-box nya di sini kalau kalian main dari sekarang kalian bisa dapat adi on-box banyak ya sama adi adi pre-register di sini kita belum bisa berubah belum bisa menambahin skill soalnya belum menambah job belum berubah job nah ini kita pindah ke sini ya isinya untuk berburu lunatic kita kalahin dulu lunatic disini supaya kita nanti bisa ngelarin questnya terus bisa cepet update ke level selanjutnya di sini ada paket-paket ya ada yang gratis ada yang bayar sampai jutaan ini tergantung kalian sih mau kalian free player atau kalian memang mau top up saya nggak juga maksa nah disini kita terima nah ini disini buat kalian bisa dapat poin on-box tadi disini ketika kalian udah naik level 2 kalian bisa klaim hadiah on-box ini ya guys ya kalau yang ini yang pas on-box kalau kalian beli pas on-box harganya 200.000 ini hadiah pas ini bisa ditukarkan tukerin sama Zeni di kota di Capra ya terutama di Capra kalian bisa tukerin sama Zeni ini misinya kita kelar juga langsung naik ke job 8 nah ketika kalian melawan MPP misalkan darah kalian mau mati atau apa langsung klik aja guys di sini guys berkumpul nanti rekan-rekan yang lain bakal kumpul terus darah kalian akan nambah 100% ini sudah saya klik berkumpul jadi yang lain udah berkumpul juga untuk kita sambil klaim-klaim ini ya guys ya lumayan guys kalau ini gratis ya nah ini komplit juga disini kita udah berubah bisa berubah job ya guys ya untuk perubahan job ya eh saya sudah buat Archer sama Spotman saya coba di tiff ya guys ini ya di pasasin ya nah nah no thanks skip dulu nanti kita baru kita claim di sini udah bisa nambah satu orang lagi mod farming kita tambahin dulu sampai level 10 jobnya ini supaya ada fitur-fitur lain yang nanti terbuka guys ini udah job 9 kita pakai ini aja biar fitur-fitur yang tepat untuk status eh untuk skillnya tadi kan ini udah kebuka ya guys kita tambahin aja yang di Venom ini satu kita cari yang skill pasif sama skill aktif ini juga penting karena skill pasif double attack ini juga penting aja patahin kita tambahin yang skill aktifnya disini dan untuk status dari awal main kalian mending ini dimatiin guys setiap upaya ini nanti enggak secara otomatis nambah nanti bisa kalian tambahkan secara kalian mau main agility main nexterity str atau int tergantung kalian tergantung rekomendasi kalian gimana kan tiap orang juga punya settingan yang beda-beda jadi kita nggak ngerti untuk settingan kalian itu gimana eh yang penting kita klaim-klaim dulu dan ini ada event juga tiap menit kalian bisa dapat yang pin sama ini poin on buff yang tingin nanti berguna banget bisa buat misalkan resep atau apa resep skill kalian beli item-item yang ada di toko yang pakai yang fin yang memang worth it jadi kalau kalian misalkan mau beli atau apa kan mending kalian kumpulin aja kalau misalkan kalian yang play to earn ya play to play player play free player jadi kalian ya kita kalahin dulu kita kelarin dulu level 10 untuk poin on buff sendiri nanti saya jelaskan nah kita kalahin semua langsung pindah stage ya setiap ini ya kita udah nyampe level 10 pasti ada fitur yang kebuka yang pertama itu tunggu yang pertama yang pertama ketika kalian sampai level 10 kalian dapat tambahan job level ya kalian dapat tambahan 5 skill point jadi tiap naik level job skill poinnya nambah tiap level nambah 5 atau atau 10 kalian bisa dapat tambah lagi bisa nambah 10 atau 5 atau bahkan bisa 15 nanti di level atas skillnya ini kita tambahin yang ini dulu skill aktifnya supaya berguna juga ini nanti kan bisa kita upgrade ya kita udah tambahin dan untuk ini ya guys untuk kalian misalkan nanti kalian pengen nah disini udah kebuka fitur yang di pulau labirin pulau labirin ini bakal kebuka bakal kebuka setiap kali kalian ngelarin petualangan atau kalian ngelarin eh map yang ada di karakter kalian masing-masing jadi contohnya saya ini kan berfungsi sebagai apa yang pertama kalian bisa dapet kartu guys bisa bintang satu bintang tiga bintang lima random ya maksimal ada yang bisa bintang lima itu tergantung ininya sih tergantung dunginnya dunginnya mau yang level atas atau bawah tergantung kalian tergantung semuaindung ya tunggu agak lama ya guys ya hai 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 10 aja kita buka ulang jadi udah masuk ke pulau labirin ya guys ya di pulau labirin ini fungsinya buat apa yang nanti saya jelasin pertama buat buat kartu bisa dapetin kartu maaf terus kalian bisa ini ya disini ya setiap kali kalian lari kayak map petualangan disini adventure disini kecalford, hutan payon, hutan payon yang dalam short guard, piramid kalian bisa di pulau labirin ini kalian bisa pilih nih kecalford udah kebuka kalian bisa masukin disini bisa dapet kartu guys dan satu harinya kalian bisa 5 kali berarti kan 5 kali kartu tuh tandem bisa 1-5 tergantung disini maksimalnya di berapa dan kesempatannya di berapa dan untuk claim ini sendiri kita coba masuk dulu ya di daratan frontera karena yang kebuka baru daratan frontera nah disini kita masuk ada 2 kali ya pertama skenario awal ngelarin questnya kedua disini multi click multi kalau multi itu kalian langsung bisa kartu sama orang lain bisa dapetin ini dapetin kartu tapi dari labirin ya ngelarin questnya ya jadi nge-claim nge-claim kayak poin-poinnya gitu contoh ini saya udah dapet kartu udah free dapet kartu free tiap harinya nanti ini kan sudah masuk ganti episode ya nah kita multi oh kita baik-baik dulu oh tunggu jadi disini kalian harus ngumpulin ini nih poin-poin ini nih kalau kalian nabrak monster kalian bisa ngurangin darah nih guys jadi kita keluar dulu karena kita tadi kan belum menambahin ini ya kalau kita langsung skip berkurang terus kalian bisa cuma gak dapet kartu guys kalau yang tadi kalau yang ini saya lupa nambahin ini jangan lupa tambahin di pemasangan otomatis karena ini bisa bantu kalian ketika di metode multi nah ini ya jangan pernah nabrak postnya kalau poinnya yang biru disini belum sampai 5 guys karena kalian bisa langsung mati atau bisa langsung out ini kan saya kumpulin dulu sampai 5 ya nah ini udah terlampaui nah bossnya disini ya guys ya kita langsung tabrak aja kalau udah poinnya udah 5 dan disini nanti part kalian yang tadi bisa bantuin kalian buat ngalahin boss ini ini manual ya guys ya kalian buat nambah darah buat nambah ini kalian manual ya tuh dapet kartu gratis guys karena baru bintang 1 ya guys ya nanti saya iring jalannya waktu kalau kalian udah kelar itu bakal ngikutin kalian nih bintangnya ada bintang berapa dan sekarang kita saya coba ganti akun di akun saya yang udah kebuka semua fiturnya ini kan tadi saya jelasin yang di tahap awal ya guys ya supaya bisa jawab ke tahap selanjutnya saya ganti akun dulu ke akun saya yang udah kebuka akun gagal karena tidak akun yang terhubung ada ya kan But kita keluar dulu ke ini ini 3 masuk ke apan ini big 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 nah ini disini fungsinya buat apa nanti kalian bisa di-invite orang lain nih kalau kalian punya nyalain device kalian jadi gratis isi ulang tadi ya kalian bisa dapet di-invite orang bisa dapet ini ini ya job sama base level ini akun saya yang mudah level 68 untuk jobnya sendiri dan disini udah maksimal untuk partinya kuatanya ini ya 24000 atau battle poinnya 24000 langsung kita pasang otomatis maksimalnya ya dan untuk saya sendiri saya sendiri juga udah ekop saya juga udah lumayan level 4 sih sih memang masih agak enup sih nah disini juga ada-ada kartu bintang 5 yang saya dapetin dari dunion dari dunian tadi dapet edga juga lumayan kartu MVP bisa dapet di dunion yang tadi guys yang awal kalau tadi di pulau labirin ya Nah untuk selanjutnya ini guys ketika kalian tiket MVP tiket MVP ya mending kalian kumpulin jangan dipakai nanti kalau misalkan kalian pengen beli on buff nah kalau kalian sudah beli pas on buff yang disini ya ini tadi bisa di klik bisa di claim kalau kalian sudah ngonekin on buff guys akun on buff di ini ya di web ya Jadi kalian buat dulu pertama sekalian bisa buat di sini nih tunggu saya tutup yang ini saya buka yang ini nah kalian bisa daftar di sini nih tunggu di inno.onbuff.com setelah kalian daftar kalian nanti bisa tahu bisa cocok sama game kalian contoh nih di sini kan ada balance saya kan 9275 sedangkan di sini saya beli harga di pas on buff ini kan harganya enggak salah 200.000an ya di sini 9275 setiap hari kita bisa ngelarin misi di sini ada 10 guys bisa dapet 600 600 di sini Xp nya 600 berarti bisa nambah tiga level kalau tiga level kalian bisa dapet 300 300 kali 3 bisa 900 ya terus bisa dapet ini 1000 ini maaf ini 600 sama ini 1000 jadi total total 900 jadi totalnya bisa 1400 kan perhari belum lagi kalau kalian nanti dapet di sini ya waktu nanti di sini di sini dapet guys ntar 30 300 macam-macam kalau tk online sama di sini guys kita bisa dapet nanti Juli mana sehari bisa nyampe 2000 guys coba bayangin kalau misalkan eh kalian dapat harinya bisa dapat 2000 1 bulan berarti bisa 60.000 dong nah kayak gini ya ini saya jelasin sebelumnya saya jelasin tunggu di sini ya di sini ya di sini tadi mohon maaf jadi kita masuk ke sini kita cocokin point on buff nya kita nah poin on buff nya ya di sini 9275 sama ya udah sama udah cocok tinggal kita swipe aja nanti tapi kan minimal harus 1000 ya guys nah kalau kalian misalkan eh mau tuker terserah kalian mau di 10.000 atau kalian mau di maksimalkan sekalian nanti ketika udah banyak jadi ini saya jelasin untuk fitur-fiturnya kenapa di sini ada ini ya guys ya pertama di sini saya jelaskan ini buat nambah kerkan atau buat misalkan kita party sama orang lain yang kedua ini bisa mumpung ada eventnya bisa gacha bisa dapet macem-macem guys disini gajanya ini dapet dari drop monster buff ini berfungsi buat nambahin kekuatan kita atau penambahan status kita di sini ada material ya material ini kalian tergantung kebutuhan yang pertama sama misal saya ingin buat busur saya ingin buat busur di sini nah cara mendapatkannya kalian bisa di pengiriman saya butuh di sini guys gali ini tadi nah bisa kalian tergantung kebutuhan kalian saya jelaskan tadi di sini pendamping di sini ada buat di sini ada yang kelebihan nanti bisa ini ya nambahin di sini bisa buat pendamping lagi dan di pertarungan ini kalian bisa dapet kayak ini guys fitur-fitur ini disini guys nah misalkan nih saya pengen tunggu ya Nah saya pengen dapetin itu tadi saya harus ngelawan kita nggak ngerti kita menang atau kalah kalau kita kalah hanya kebuang poinnya kalau kita menang kita dapet itunya ya kalau misalkan kita baru kita misalkan diem AFK kita kalah baru kita poinnya dicuri ya kuat banget nih guys enek soalnya udah mati dua sampai mati duluan nih saya atau mereka nih ya kalah lagi kalah lagi ini enggak bakal kecuri kalau kalian kalah tapi kalau kalian di sini kita FK terus kalah baru kalian kecuri nih nah kayak gitu ya dan untuk fitur-fitur yang lainnya kalau ini acara kan kalian memang waktu eventnya ada Zenny ada material terus kalau misalkan kalian petualangan saya sendiri udah nyampe given kalau labirinnya petualangannya nyampe given sehingga di pelu labirin saya pun udah kebuka di given tapi saya belum masuk deh soalnya susah banget karena rekomendasinya di 10.000 saya baru mungkin di piramid aja baru di piramid lalu untuk misalkan kalian pengen ngerti main ini profit atau enggaknya di sini ini ada dunian ya sebenernya ya setiap hari kalian dapet satu kesempatan sosial ini per satu jam kalian bisa dapet ini nah ini bisa buat untuk ditukerin ke trans ini ya Transcendent nggak salah nah ini Transcendent ini bisa buat reset ke rebound fungsinya buat jadi kalau saya reborn ke level 1 job base level kalau saya bisa tambah dapat tambahan 34 poin tapi preset ke level 1 tapi job base levelnya tetep hanya di status levelnya level 1 kemudian nanti saya bisa dapet tambahan status kayak tadi guys bikin perkuat kita ya dan untuk tadi kita buatnya fungsinya buat ini spesial nah disini tadi buat mtv tadi ya ini bisa buat reset ke level 1 tadi guys untuk kalian bisa masuk ke senjata ini buat senjata ini ya tergantung selera ya kalian mau nambahin ketika sudah ada party yang mati ketika kita mvp-an karena ini kan status hunting ya bisa ngidupin mereka semua lagi jadi buat hunting cepet guys saya cuma nambahin untuk skill sendiri saya cuma nambahin satu ini 30 30 lalu sisanya cuma gini karena bertahap juga soalnya disini saya punya kartu yang bisa tiap ngehit nanti kita bisa dapet tambahan darah guys disini sepertinya ini kayaknya kartu cocoknya untuk Magikson deh tapi tergantungin ya karena ada dexterity cooldown ini kan buat Magikson biasanya setelah kalian tambahkan tadi untuk fungsi-fungsi lainnya misalkan kalian pengen di toko disini ada kotak harian bisa beli kebutuhan kayak misalkan Star Crystal ini kita kan butuh sebenarnya tapi kita nanti aja keh disini ini juga bisa kita butuh bisa beli buat gajah tapi lumayan mahal guys 150.000 150 poin cari poinnya susah banget habisnya percuma nah untuk Ragnarok sendiri ini saya jelaskan untuk profitnya atau enggaknya tadi saya sudah jelaskan ya guys perharinya kita bisa nyampe 2000 2000 poin atau seribu sekian tergantung kalian mulainya dari mana saya kan baru beli ketika udah nyampe level 5 kalau enggak level 4 baru beli pas on buff jadi masih bisa diklaim memang cuman untuk ininya kan kebuang 5 hari ya guys ya untuk poin ekstranya ya nyampe seribunya ya jadi saya klaim saya dapetin semua untuk kita hitung gimana cara menghitungnya profit atau enggaknya kayak gini ini saya matikan dulu saya matikan dulu saya pindah ke web di akun saya tadi kan poinnya 9275 kita tukarkan Newton nah untuk webnya sendiri 9275 dapatnya 256 kita hitung berarti 250 harga on it nya berapa harga on it di sini ah ini ya pakai on buff itu 1830 lah 1830 dikali 257 ya karena 256,9 dapatnya 470.310 rupiah nanti dikurangi ini teksnya 0,046 ini teksnya 0,046 eti ini setiap 180.000 guys 80.000 eh tidak dapet tunggu nah nah ini kita hitung ya kita hitung manual lagi 256 257 ya berarti ya 57 dikali 1830 harga 21 on it dikali 21 on it dikurangi 180.000 biaya tax fee nya dapatnya cuma 290.000 guys tapi 290.000 ini kan baru 10.000 poin eh maaf bisa baru 9.000 poin kalau kita nyampe 210.000 poin berarti ini totalnya 276-an guys dikali 1830 dapatnya 505 dikurangi cuma dapatnya kita baru 300-an ya tapi kan ini baru berapa hari guys di sini keterangan eh di sini ya di sini keterangannya tinggal 21 hari berarti masih 9 hari berarti wordnya per 30 hari bisa nyampe 30.000 guys 30.000 atau bahkan misalkan kita ambil kasar 30.000 30.000 per 10.000 nya 276 276 kali 3 ya guys ya 828 dikali 1830 kita bisa dapet harga segini guys anggap lah kita bisa biaya 500.000 kita masih untung 1 juta nah ini tergantung pendapat kalian ya kalian mau main play free player atau kalian mau main eh seperti saya saya beli pas on buff tapi untuk memang untuk heaven karena nanti penukarannya nanti mungkin nanti saya tukar tapi nggak saya exchange ke bolet ke misalkan saya tukarkan ke ini ya ke exchanger crypto atau semacamnya karena saya mau keep aja dulu siapa tahu harganya bisa seperti 1 infinity poin x infinity satu poinnya bisa 1 juta bahkan bisa maksimal waktu itu 2 juta kan karena ini play to earn play free juga ada petualangannya nggak harus hanya battle pack aja kita nggak perlu beri hero nggak perlu beli-beli kayak misalkan di awal itu kita nggak perlu jadi kita bisa langsung main mumpung harganya juga masih murah entah satu tahun atau dua tahun atau misalkan beberapa bulan kedepan karena koin ini menggunakan jaringan eth juga bukan pakai BST karena kan kalau kebanyakan koin yang ngerupul kan kebanyakan mayoritas pakai BST ya karena koin harga text free nya ini harus pembuatan koinnya murah tapi ini pakai eth guys jadi kemungkinan besar pasti koinnya harganya nge-up nanti nah kalau kalian beli pas on buff ini setiap empat tiket MVP kalian kalian bisa dapat 60-40 yang mana nanti ini bisa buat nge-claim ini guys kalau kita nggak pakai tiket dapatnya MVP aja ini ya dapetnya memang cuma 4 5 6 tapi kalau di semakin tinggi laptopnya semakin tinggi ini udah dapat 6 nge-claim ini bayangin aja ini kan harinya 1830 misalkan poin ini udah bisa udah nyampe 14.000 atau 1 dollar dikali 828 11 juta ya tidak dapatnya nih Nah kan saya bilang sip aja dulu siapa tahu 14.000 misalkan saya memang kita kan masih berandai-andai ya misalkan dapatnya 1 juta harganya 828 828 juta makanya saya suruh tip aja siapa tahu game ini juga bisa lanjut lagi soalnya kan disini kan baru baru rilis juga baru rilis lalu juga dia udah kerjasama mungkin di tahap-tahap yang lain dia udah kerjasama sama penjualan-penjualan yang lain nih kayak exchanger kript yang lain misalkan nih hubungi selamat menikmati eh tunggu saya matikan salahnya kata-kata lagi matikan nah disini di sini eh untuk koin on buff sendiri dia udah kerjasama mainin ada Yobi update get io bitget unisweb ini kan sebenarnya exchanger- exchanger yang memang udah ternama ya guys ya udah dari udah ada pasarnya dan terpercaya ya kayak misalkan di sini nih udah langsung rilis ke koin-koin besar guys koin-koin yang memang udah exchanger- exchanger besar jadi kemungkinan Rookpoolnya memang kalau menurut saya sih nggak bakal Rookpool deh soalnya dia udah langsung exchanger- exchanger besar dan bukan sekedar project yang memang kayak misalkan kita ditawarin project dulu gamenya belakangan enggak gamenya udah rilis duluan baru unitnya misalkan koinnya baru dililis juga nih banyak komen-komen positif kayak sekarang satu dolar Cun coba bayangin kalau kalian punya koin sampai 30ribu tadi sub bulan kalian bisa dapat 11000000 cuma main game ini doang kalau misalkan lebih ya Pak kalian bisa dapat lebih makanya untuk kalian misalkan harga sendiri misalkan disini kan belum keluar karena nggak pakai BSC ini stoknya hanya cuma 1 miliar 1 miliar dan holdernya ada 35 mumpung ngasih sedikit mumpung ngasih ada sudah ada yang transfer di 111 orang dan ini untuk pembuatnya sendiri ya sisa stoknya disini ada 919 919 juta jadi masih ada segini ya guys ya sisanya mungkin udah 80 ada 82 jutaan 82 jutaan berarti udah kebeli ya udah ditukerin mungkin jadi kalau kalian menurut pendapat kalian sendiri koin ini profit atau enggaknya itu tergantung individual kalian guys kalian mau keep atau mau langsung jual atau kalian mau memang sudah ini udah langsung main pakai beli itu beli ini kalau saran saya sih mending jangan beli itu aneh-aneh dulu beli aja yang pas on buff tadi soalnya memang berfungsi itu tadi guys dapetin point ofnya lebih banyak mulai dari MVP sampai isi harian kalian dapat lebih banyak guys jadi kalau misalkan kalian mau ngikutin saya mau main itu tergantung hak kalian tapi menurut saya memang main aja mumpung banyak hadiah play register kalian atau kalian mau main play free enggak papa dan memang enggak lama jadi kalau memang play free enggak perlu top apa-apa kalian tinggal ngikutin misi-misinya tiap hari ngelarin mvp-nya karena bisa fk juga ini kan lumayan mumpung bisa kita beli pas on buff dapat poinnya juga banyak siapa tahu satu poinnya nanti bisa bermanfaat atau lebih jadi koin naga ya siapa tahu ya ini kan doa bersama-sama dan untuk gamenya sendiri juga enggak bakal ini kan untuk perkembangannya pasti nanti lebih baik lagi mungkin bisa dirilis mode PC atau misalkan mode yang lebih baik lagi soalnya di fitur-fiturnya banyak juga kayak bisa beli online bisa beli kita kita trading sama antar player kita bisa ini apa set sama player lain apalagi ini kan game enggak perlu kita beli hero atau apa enggak perlu kita kayak beli hero pada awalnya jadi langsung ini ya langsung dapat pilih hero pilih karakter lalu kalian bisa mainin dan kalau misalkan kalian nanti ada pendapat yang beda atau job yang nggak ngerti atau mau tanya kalian bisa cat saya atau bisa komen di bawah ini dan misalkan itu saja dari saya penjelasannya kalau kalian nanti ingin main bareng kalian bisa add ID saya atau bisa cat saya di ini di dalam game namanya urek ini ya ini karakter di karakter saya di server David Gucci kalian bisa cat saya disini itu aja sih penjelasan dari saya kalau misalkan ada salahnya saya mohon maaf misalnya besarnya terima kasih atas waktunya selamat bermain selamat beraktifitas semoga lancar semuanya saya juga ngucapin minal aidin walfaidin mohon maaf air batin maaf bila punya punya salah atau ada salah kata dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh